. Hal unik terjadi di TPS 9, Kampung Cicuruk, Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik Malaya, pada hari pencoblosan pemilihan umum, Pemilu, Rabu, 14 Februari 2024. Pada saat perhitungan surat suara calon legislatif, anggota KPPS menemukan dua buah pesan yang ditempel oleh salah satu pemilih. Pada surat suara DPR RI Dapil, Jawa Barat 11, pesan tersebut berbunyi, Moal dicolok ewuh duitan, manehna digaji 5 tahun unggal bulan, Ari AING NU nyoglos nama unang. Artinya, tidak akan dicoblos, tidak ada uangnya. Mereka digaji 5 tahun tiap bulan, sementara saya yang nyoblosnya cuma dapat. Sementara pada surat suara DPR RI Dapil Jabar, pesan tersebut berbunyi, Moal daek nyolok gratisan. Minimal sembako jiung amplop. Hahaha, yang artinya, tidak mau nyoblos gratisan. Minimal sembako dan amplop. Hahaha, tidak diketahui, siapa pemilih yang menempelkan pesan tersebut, dan tentunya, surat suara tersebut dianggap tidak sah, Ketua TPS 009, Hilmi Mubarok mengatakan, bahwa pesan seperti itu hanya ditemukan pada dua surat suara di TPS-nya tersebut, sedangkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden, tambah Hilmi. Tidak ditemukan pesan semacam itu, di TPS 9 ini terdapat DPT sebanyak 257. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertahunatuh di sekolah, Terima kasih. Selamat menikmati.